Jatiwangi 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 Tinggal dan bekerja di Jatiwangi Berkarya rupanya di Jatiwangi Terus yang satu lagi Ekspor Itu berupaya untuk Meniluku praktik Artistik pribadi Teman-teman yang berada di Jatiwangi Art Factory Salah satunya ini jadi pameran Mula Ismael Sekarang ini disini Yang sekarang juga Sedang berpameran adalah Arijari Budin atau Gori Di Sejuao Surabaya Terus idenya kenapa Kalau yang info Lebih Premisnya lebih Sebenarnya Lebih sering ditemukan Di dalam konteks Ruang kerjanya jump Premisnya lebih banyak yang demikian Mendatangkan orang dari luar Untuk menggunakan perspektifnya Atau praktek artistiknya untuk berkarya Di dalam konteks Jatiwangi Atau sebenarnya juga beroperasi Secara artistik di dalam Ruang lingkup permasalahan hidup Jatiwangi Yang itu agak umum Cuman yang lebih spesifik Di tahun tangan ini Saya bersama Jat Berupaya mengetahkan dulu Permasalahan-permasalahan yang Ada Terkini atau Menggoda gitu untuk diolah Sama Seliman terutama Ada Beberapa Ada sekitar 15 seniman ya Awal yang diundang Akhirnya jadinya 7 Dan 7 yang bekerja di Jav Kemudian berpameran Salah satunya ada Saat-Aat Di teman segera Nah dari yang diundang itu Sama Sejumlah karya dari seniman Yang diundang bekerja di Jav Digabung sama karya seniman yang Jav berkarya di luar konteks Jav itu Sekarang juga sedang dipamerin Yang di Salian Artspace di Bangun Nah kemarin Kami sudah berdiskusi tentang itu Sama Mas yang dikayat Sama Pak Bambang Sudianto Nah sekarang Kita berdiskusinya dalam konteks Praktek tuganya Ismail Ada Dua Yang Selain Ismailnya sendiri Nanti Ismail bisa mengenalkan dirinya sendiri Sama beberapa karyanya yang ada disini Ada Wowo Wowo Sama OPE Wowo Kami undang di dalam diskusi ini Soalnya Sebagai penupa Sebagai seniman Wowo Orang-orang bekerja Dalam konteks Jav Wowo Sama Ismail Sama Teknik Sama bikin event Namanya Carlin Padi Terus bikin satu lagu Satu lagu Sama Ada video-video Gua bisa dicari di Youtube Jumulnya Bus Jemaat Karyawan Jadi Wowo Punya pengalaman Bekerja sama Jav Di dalam konteks Jav Terus Bekerja sama Ismail Lebih suka sebut lagi Selain itu Dibilang kerja yang kemarin Wowo Sebagai kurator Saya mengundang Mas Arifibi Sebagai penisahan seniman Sepanjang pertahuan saya itu Pertama kali Mas Arifibi Diundang dalam konteks Senimuka sebagai seniman Sebagai penupa Nah Saya sebenarnya mengundang Wowo Denger cerita versinya Wowo Mirip gak sih premisnya Sama apa yang saya bayangkan Kenapa mendorong Seniman-seniman yang ada di Jav Untuk mengembangkan praktik Individuenya Bukan sebagai kolektif Karena kayak ini Kalau sebagai kolektif Jadi uang yang faktornya Lebih cukup Di praktek artis ini Kita sudah sangat mengenal Apa yang diolah Bagaimana cara yang diolah Bahasa-bahasa yang dipakai Jadi kan sebenarnya Di dalunya atau di belakangnya Ada individu-individu yang beroperasi Individu-individu itu Punya gak sih kebutuhan Untuk Muncul sebagai individu sendiri Bukan sebagai kolektif misalnya Ya gak harus sih Tapi ini pertanyaan-pertanyaan aja Individu dicoba Sebenarnya bukan cuma Mas Arief Yang didorong Untuk Bisa masih Pengen gak mau Enggak berkarya sendiri Ya Bisa luas luasnya sih Banyak yang dicoba Tapi yang akhirnya Dipakaran juga Ya Ismala Dorori Kemudian ya Mas Arief Dalam konteksnya Wow Terus kalau Mbak Ope Mbak Ope Mbak Ope punya perhatian Terhadap Praktek-praktek seginis Praktek-praktek yang Mbak Ope Misalnya Sebagai komunitas Atau Administratori Atau Atau Berbawa-bawa Politikism Berbawa-bawa Praktek sih Berbasis riset Nah Sebagai Penulis Sebenarnya rupa Sebagai Apa ya Praktis Sebenarnya rupa juga Bagaimana orang dari luar Melihat Oh ini Oh ini bukan pameran Jack Karena banyak juga yang datang Di sini terus Oh ini salah satu Pamerannya Jack Nah Ini pamerannya Ismala sih Ya iya bekerja Dalam konteks Pamerannya Ope Mungkin bisa memberikan penerbakan yang sudah diberjalan Sebenarnya Sama ada Germa Yang akan menanggapi Sebelum Mulai diskusi Sebenarnya Tadi sudah mengajak Mbak Christy Tapi Mbak Christy nya Jumlah Mbak Christy Terima kasih banyak Buat Mbak Jintani Mas Amal Maha Semuanya Di AX House Dari ruang luang Buat makanan Bupuk Iya S staircase Dan mulai dari Isma Ceritanya Saya semangat takat Akhirnya di Bandung Ketika saya di mimpi Tahun 2019 saya pertama kali menjadi Dewangi Ibu pun Ini hanya main Tapi kemudian Dari main setempat saya kerasa Polisi ini Kayak bisa ngelakuin banyak hal Terus jadi betah Terus digomporin sama Kan Arif Terus kemudian masa sih Bikin ke depan Biasa dong Terus akhirnya Menjubah sama ngomongan itu Dan mulai bikin Pertama kami waktu itu Terus ngajak orang Terus mengadap Terang menjadi Dewangi buat Bikin film Maka ini jadi Asara kawalan Namanya Filadis Udia Festival Terus berlangsung setiap tahun Sebagai pencahahan itu Kemudian Saya terus balik lagi menjadi Dewangi Balik lagi, balik lagi, balik lagi Sampai keambilan itu Terus saya resmi mengadap Sebagai manis Jadi Dewangi Terus kemudian Saya merasa ada satu Peralaman yang Peralaman yang Peralaman yang belum jadi Ada satu peralaman Kok saya jadi merasa Ini bukan tanda kewajaran saya Bukan empat saya diusaha Tapi kok saya merasa ini seperti Peralaman saya Ya Ya Saya seperti keluarga Ya Kayak Ibu yang keharus Kayak seperti ibu saya Karena saya Terus itu makan Terus Terus Lalu Terus Terus banyak ketemu orang di sana Terus Terus Banyak Kerasa Ini Banyak Terus 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 Enモ Doser Seperti kamu halaman yang ingin kita bela Tapi benar sih itu yang dirasain Kemudian Kemudian rasa Mungkin saya kemudian bisa juga Disipin cita-cita saya Disipin jadi wangi Mengakhirnya kepikiran Selama dua orang tangan Selama dua orang tangan Konsepnya cita-cita pengen bikin Pusat penelitian gula yang aman Karena pertama jatuh wangi terkenal Makan semua industri genteng Orangkau saya juga tahu Kalau beli genteng jadi wangi itu Kayak kalau beli genteng jadi wangi Walaupun jatuh wangi juga tak kenal Dulu tahun 19 tahun Kalau beli genteng Itu pasti ketemu calon Dan pilihannya itu Kalau gak beli genteng Keli aja cuma dua Kalau dibukulin Masih dipunci di WC Saking berkejualan kejendalannya pada saat itu, dan industri-dentengnya. Tapi selain tulusuri, Ternyata memang jadi wangi itu, Cuma mengolah tanah jadi dinteng. Makanya aksesoris yang lain selain dinteng pun, Itu jarang panet. Ada beberapa, tapi itu gak jadi main industri, Itu gak jadi tanah tanah, gak jadi dua-duanya, Cuma jadi material, jadi bahan. Ini jadi wangi selama satu sepuluh tahun itu, Baru menjadi sebuah kebudayaan dinteng. Jadi macam-macam, jadi jatuh, jadi tambah, Jadi katakan kalau idul hatta, Sampai mau dinteng, gak jadi kebudayaan ya. Tapi selain itu, Bahkan sekarang aja orang yang bikin kendi-kendian, Itu kan cuma untuk acara lahiran doang itu hampir, Menakhir tingkat orang lagi. Mungkin ada lagi. Terus yang lain juga saking banyak dinteng, Saking jatuh lagi sampai, Tapi macam-macam itu mulai, Mereka menyeram aja, Warko, Terus kemudian ganti-ganti cerita, Mungkin gak sih, Sekarang lebih berikut pertanyaan, Mungkin gak sih kalau kemudian tanah itu jadi, Boy of life di orang yang buang ini. Kemudian semuanya itu, Ya orang itu bisa memalahkan aja dengan, Anciman ini. Antara itu kemudian, Mulai, Membayarin, Gimana kalau misalkan, Ancak pengang jadi wakil, Buat bikin, sesuatu selain dari tanah, Tapi kemudian, Itu, Setelah itu, Kita buat, Buat dibakar parang, Terus kemudian, Itu diulang tiap tahun gitu, Itu kayak semacam, Acara kaunan baru, Buat pelajar gimana ini, Gak hanya bikin bakar berjamaah, Kemudian kita, Eee, Memutain tanah, Dari bagi benteng, Terus dikiripin ke rumah-rumah, Sebenarnya tadi itu mau, Diajak buat workshop, Cuma ternyata, Si pasis sekarang itu, Susah banget, Tidak orang buat, Pergiatan. Akhirnya, Kita bisa buka bikin ke rumah-rumah, Terus, Ke sekolah-sekolah, Kita, Kita, Ajak buka bikin mangkok, Eee, Pertama, Mangkok dulu, Bikin mangkok, Sama bikin, Alat musik, Eee, Sulitan, Kumpulan, Kumpulan, Uit, Kumpulan, Tidak orang-orang, Kumpulan, 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 karena dia Tiwani, tapi kemudian setelah dia jadi anggota dewan, eh anggota DPRT. Terus, ya no, kayaknya cepat membuat kegiatannya dia sebagai penolongan pergayaan Tuhan, membuat penumpukan ini sebagai kepala yang penting untuk dilakukan ini. Terus kegiatan ini, terus kegiatan kami bikin acara kami nyampak hal berjamah, jadi semua talat yang dibikin itu dikumpulkan, terus dibakar parang, terus bergabung bersama. Sebenarnya ngebayanginnya kalau misalkan pilih ulang tiap tahun atau minimal tiga tahun sekali, mungkin agar orang Tiwani asmatnya udah nggak beli lagi kemarin. Maksudnya, misalkan ada yang nikahan, sebetarnya ada pilihnya tuh, itu, aku nggak beli lagi kemarin. Terus, yang lainnya, minta tuh gimana kalau misalkan di dunia siap. Karena, saya sih ngeliat bahwa Yitwani, sepanjang menemukan orang-orang yang diurusia sih, dia cukup keren. Kalau misalnya ngomongin soal pemberdayaan masyarakat, menurut saya tuh dia udah lebih jauh lebih berdaya lah gitu. Itu gak usah diperdayakan lagi. Udah lebih skillful, udah lebih jago dan bagi saya sih, mereka sangat kreatif gitu. Karena terlalu dia kreatif, terus juga beberapa orang itu dia bisa kreatif warganya yang lain. Dan menurut saya orang-orangnya itu tuh sejahat terus di jatuhannya. Hingga akhirnya ya itu ngajakin buat gimana kalau kita bikin wasiat bahwa orang-orangnya itu tuh tak ada. Terus yang ngajak koperi genteng buat bikin satu genteng custom yang untuk jerman hukum yang gak ada segitu. Itu yang kemudian nanti diberikan sama kepala desa ke orang yang ngangamin seperti itu, sambil dibacakan masyarakatnya. Terus gentengnya dipasang di rumah orang itu. Mungkin nanti kebayangnya kedepannya, kalau menemukan diri yang berjual gak ada rumah, gak ada genteng yang menggulungi, berarti itu salah pister kota. Gitu sih paru. Gitu sih paru. Ini lagi elaborasi kind. Gitu lah. Aku tuh, pertama kali mengetah nama Jatiwangi Afaktor itu dari ada namanya, saya lupa, ada satu orang, itu dia mengirimkan demo lagu ke Yisnobek, ada tiga atau empat lagu, eh lima lagu, yang nilai tipi lah, lima lagu, itu dengan sudara dan samunnya, dan saat itu, dia musiknya pop, suaranya persis banget, kayak Iwan Pals, kalau sekarang mungkin, ya silamukau, persis, gaya bertuturnya, gaya liriknya juga seperti itu, tapi waktu itu saya tertarik, cukup terkejut sebenarnya, ini Jatiwangi sebelah mana sampai aku google, di google map itu, Jatiwangi itu ada di sebelah mana, ternyata di sebuah desa kecil, ini anak musiknya oke banget, artinya dia meskipun musiknya seperti Iwan Pals dengan liriknya yang lebih kontemporer daripada Iwan Pals, itu sama tentang urban itu, tapi dia memainkan dengan gaya yang saat itu belum populer, profile pop, gitu, yang memainkan seadanya, yang direkam hanya dengan MP3 player, gitu. Itu pertama kali saya mengenal Jatiwangi, terus, ya kemudian ya google-googling, gitu, nyari informasi, dan kemudian tahu kalau itu ternyata sebuah art space, dan kemudian jadi semakin tahu kalau itu sebuah ruang seni rupa, itu saat mereka mengundang saya untuk bergabung di video festival, video festival, tapi waktu itu saya nggak bisa karena ada aktivitas lain, sebuah ruang seni rupa, gitu, dengan gaya kontemporer kota dibuat di sebuah desa. Jadi saya sangat kurius dengan itu dan selalu mengikuti informasi tentang mereka. Nah, kemudian dari situ memang kemudian saya memang nggak jadi merilis album itu, karena saya butuh beberapa materi dari si anak itu, Wounder, Wounder, itu tapi dia nggak balas, MySpace-nya nggak aktif, dan dia nggak ada informasi lain selain MySpace, gitu. Dan saya nggak tahu harus tanya kemana. Jadi semuanya yaudah, nggak jadi, jadi saya rilis. Terus, dari situ saya tertarik gitu untuk, saya mau datang ke sana. Ya, karena lo ingin tahu dan bikin apa, ngapain lah, disana, ingin ketemu aja, gitu. Tapi, ya, kadang-kadang, itu tidak terwujud karena saya ada kegiatan lain, kalau pas lagi nggak ada kegiatan lupa, terus kalau nggak, waktu ingat nggak ada kegiatan, nggak ada kegiatan, tapi kalau males, ke luar kota, gitu. Ya, waktu itu memang males, lagi males, ke luar kota, gitu. Tadinya pengen jalan. Nah, kemudian terus ketemu lagi, itu langsung bertatap muka dengan personel Jatiwangi, yaitu Ismail dan Mbak Juma. Itu pun ketemunya di Amsterdam. Waktu kami berdua sama-sama berpameran di proyeknya kunci, yang made in comments. Dari situ, sebelumnya saya sudah memiliki bahwa Jatiwangi itu sebuah kelompok yang, yang seperti Gris itu, tapi, seni komunitas. Seni Komunitas adalah inisiatif seni yang dibuat oleh Seliman dan non-Seliman, yang bekerja dengan tetangga-tetangganya. Itu yang saya pahami. Dan terlihat sukses, karena ya bekerja dengan tetangganya, bukan bekerja dengan orang lain, berbeda dengan seni komunitas, atau yang dibuat oleh NGO, atau seni mag dari kota yang turba, gitu, ke daerah yang dianggap bermasalah, atau kurang berseni, gitu. Nah, mereka berhasil, itu. Yang berhasil, itu. Dan saya lihat, oh ini berhasil. Karena ya, waktu itu saya teman berasumsi, nah ini kerja sama tetangga, sama teman-teman yang sudah dikenal. Kampung, mereka kenal banget dan mereka kerja. Nah, itu yang saya pahami. Nah, kemudian, karya yang mereka ajukan di projeknya kunci made income, itu sangat menarik sekali. Mereka membuat satu pasar barter. Yang dibarter dengan, ya pasar barter, gitu. Orang bawa, bawa apa, bawa helm, apa saja ya. Itu bisa dibarter dengan, itu dengan, bukan uang lah. Barangnya berharga. Barangnya berharga. Kenangan, gitu. Dikerikan untuk dibarter dengan berang yang lain. Kemudian mendapatkan satu sertifikat. Misalnya menarik, mereka bikinnya di jari wangi. Maka bikin di desa, yang itu, langsung dengan sangat lancar, dan sukses. Artinya, ya, semua orang, ya, maksudnya proses barter itu terjadi. tidak hapus-hapusan. Nah, ketika dipamerkan di, di Belanda, itu, kemudian mereka menemui, suatu kesulitan, karena, nah, lembaga yang mengundang, yaitu, SMBA, Stedelijk Museum Bulu Amsterdam, itu, kayaknya, menurut saya, pribadi itu, terlalu malas untuk mengurus perizinan. ya, karena mereka, idenya juga akan membuat, pasar barter itu, di, di Amsterdam. Tapi, kemudian, kurator dari SMBA bilang, itu, izinnya sulit, atau itu, kemungkinan tidak akan, izinnya sulit, atau, kemungkinan akan membayar, dan segala macem, dan kemudian, mereka, dipaksa, gitu, atau terpaksa, menampilkan, barang-barang, yang sudah terjadi di Jatiwangi, untuk ditampilkan di sebuah, bank jeneri. Ya, meskipun mereka, mendesainnya, penataannya sangat menarik sekali, orang banget lah, juga, besok, ungguk, menarik, itu, tapi, kemudian tetap, menurut saya, SMC dari proyek itu, hilang sama sekali. Orang hanya, mengakses gatal saja, dan, barang-barangnya juga, mereka tidak, banyak barang yang mereka, misalnya, orang bulan anda, mungkin tidak, memiliki, memori, kenangan, atau secara sosial, tentang barang-barang yang disebut, misalnya, botol aqua, itu kan, berbeda-beda, negara kayak disini, botol aqua dibuat, untuk, mengisi minuman keras, itu kan, tidak ada, misalnya seperti itu, jadi, ada beberapa barang-barang, yang mungkin, tidak, tidak bisa dibaca, itu, kemudian, ketika, ketemu lagi, waktu di Jakarta Bienal, di situ, Jatiwangi juga, bikin proyek yang sangat naik, di, gimana, di, jaringan, tapi, kemudian, memang, saat itu, oleh, kurator Jakarta Bienal, memang, untuk semua, karya-karya yang bersifat, aktivitas, atau, atau, interaktif di tempat lain, itu, harus ditampilkan di, dan, apa yang, yang, kemudian, mereka tampilkan di, ruang galeri, itu juga, menurut saya, tidak berhasil juga, karena, orang, tidak dapat apa yang, bisa diakses, orang, harus datang ke penjaringan, harusnya begitu, tapi, yaitulah, hanya, hanya sekali, dan, setelah itu, tidak terlihat, atau, di tempat yang jauh, itu, dan, mereka diproyeksikan di, tempat lain, dalam bentuk yang sangat, harus dilihat setiap hari, dan, harus, apa ya, bisa dilihat secara kasat mata, itu memang sebuah tantangan, sebenarnya, nah, saya lihat waktu itu, ini tidak berhasil, saya, makin, kurius dengan mereka, itu, sebenarnya, apa sih yang terjadi, dijadikan, apakah mereka, memang, ingin, menjadi, sebuah kelompok, seni banget, formalis, artinya, formalis itu, seni, yang, yang ada, bentuk, bisa dipegang, dan ada, komposisi, warna, dan, apakah akan menjadi, seni banget, seperti itu, dengan praktiknya, yang, sebenarnya, menurut saya, jauh, dengan hal seperti itu, nah, kemudian, eh, waktu itu, Dina, dari, kunci, itu, berkat ke, punya rencana, berkat ke, jati wangi, untuk, untuk, riset, tentang, tentang, mereka, tentang, negatifisme, menurut aja, segera lakukan, ah, ikut aja deh, dibilang menurut, karena ya, saya gak punya duit, ya menurut, entah makan, bagarin tiketnya, saya kesana, jadi, itu hanya tiga hari, tiga hari ya, sebetulnya, tiga hari, di sana, itu pertama kali saya, jati wangi, dan, eh, beberapa asumsi, saya tentang jati wangi, setelah saya datang, sana itu, kayak, bener, gitu, di sana itu, memang, rural, jauh dari kota, itu desa, jauh dari kota, dari Cirebon, kota terdekat, itu, jauh, enggak jauh banget sih, jauh, tapi tampangnya, itu, eh, di sini, eh, nitip raya itu, jauh lebih desol, daripada, jati wangi, enggak ada sapi, enggak ada sawah, rumahnya udah, kayak gini, rumah gedat, enggak ada, rumahnya bagus, jalan-jalannya, berasbaga bagus, jalan yang tangan, juga bagus, langkuh juga, udah kayak, juga kayak, Jogja di kota, seperti saya bilang lagi, nitip raya itu, lebih desol, daripada jati wangi, tampangnya, lebih besok, nah, kemudian, ini, eh, sesuatu ini, karena memang, itu, apa ya, trans, ini, apa, jalur industri, saya bilang itu, jalur industri, yang, eh, banyak, masyarakatnya, yang jadi TKI di Korea, jadi, ini, masyarakatnya, sebenarnya, sudah modern, masyarakat modern, yang tinggal di, desa, secara geografis, desa, tapi masyarakatnya, udah modern sekali, handphone itu, yang berbiasa, yayanya juga, ini keren gitu, ya kan, ini, fe hung gitu kan, atau, itu, media legal, ini, lebih keren gitu, jadi, biasa, ini, biasa, di, ini, dalam, sabar fashion, sabar kekotakannya, kosmopolitan gitu, udah biasa. Nah, eh, jadi, memang cocok, kemudian, seni, pendekatan seni kontemporer, itu, dilakukan di Catiwangi. Saya pernah, soalnya saya pernah iseng, iseng itu ngobrol sama Mas Gunawan di Muntilan itu, di nyara, apa jenangnya, Kelatah Boca. Itu kayak sempet ngobrol di sana, berpikir untuk membuat pendekatan seni kontemporer. Tapi itu juga enggak, kayaknya sulit. Harus menjelaskan video itu apa, handphone menjadi salah alat membuat suatu karya kreatif itu udah PR. Nah, ketika di Jatiwangi itu ya, sudah biasa. Makanya kemudian pendekatan seni kontemporer, seperti program residensi, itu mudah dilakukan di sana. Mudah dilakukan. Rumahnya juga, rumahnya Mas Yudi, keluarganya Mas Yudi juga keluarga terpandang. Buat-buatnya lurah. Bukan keluarga yang kaya raya, tapi keluarga yang kayak tetua. Jadi, seperti halnya di desa. Mereka masih punya tradisi-tradisi desa, masyarakat desa. Itu ya, kalau ada rumah tetua itu biasanya rumahnya besar, kemudian semua orang ya nongkrong di situ. Datang nonton TV, atau bahkan makan, dan biasa masaknya ya banyak. Ya, meskipun duitnya nggak kaya raya, tapi ya udah terbiasa. Masak tuh banyak. Karena ada teman-teman yang akan datang turut makan. Itu biasa waktu dosa-dosa kayak gitu. Nah, itu juga ada di situ. Dan orang-orang biasa berkumpul di rumahnya kuadanya Mas Yudi itu. Yang jadi matasnya jump di sini. Jadi, nah siapapun ya tetangga itu siapapun. Benar-benar ya biasa sih tetangga memang. Tetangga-tetangga itu orangnya memang macam-macam. Orang, masyarakat. Ada yang tentara, ada yang polisi, ada yang camat, ada yang macam-macam lah. Itu ya nongkrong biasa. Kemudian pendekatan bikin karya kreatif gitu. Gak mudah. Gak heran gitu. Kemudian tentara itu bikin video clip gitu. Atau bikin video art itu. Jadi gak heran kalau anda datang ke sana gitu. Nah, kalau waktu itu, waktu saya datang itu, mereka bilang ke saya, semua orang yang berkunjung ke sini itu harus bikin lagu. Karena musik itu jadi salah satu elemen aktivitas yang sangat biasa di sana. Yang digemari, digemari dan tidak biasa. Jadi, harus bikin lagu kap di sini. Saya sudah anggap saya di sini ini berubah. Gak mau, saya menolak terus. Tapi ini orang juga merayu. Bebir dong. Bebir. Kita bikin lagu. Kita bikin lagu waktu itu ya. Bikin lagu sama Ismael sama Nanya Tera. Nanya Tera itu kelompok musik. Bisa tiwangi ya, main musik pakai benteng gitu ya. Alat musiknya dengan benteng. Dan saya juga, oh asik nih. Menyoba ini. Alat-alat musik dari benteng ini. Ini elektrik gitu ya. Bisa akustik. Ada beberapa yang akustik. Kayak fluid itu akustik. Tapi, alat-alatnya juga. Nah, mereka cukup profesional. Di musik gitu. Mereka punya studio yang pampangnya jelek gitu. Eh, di damur gitu. Totor, ini lantai yang tanah, ya bau tanah. Ya sejelek lah pokoknya tempatnya. Tapi, mumpuni mereka tuh punya. Punya, punya komputer. Punya, punya, ini apa, keyboard itu. Punya, kanal synthesizer lama gitu. Punya. Terus, ini, microphone-nya cukup. Gini, 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 gini. Kayak, saya, wuh, wuh. Gini, gini. Cukup profesional. Dan si, si siapa yang? Hacema Teddy. Nah, Teddy itu, dia sangat piawai. Ngedek, audium. Sangat piawai. Jadi ya, ayo, rekaman. Langsung. Ngejen, langsung direkam. Ya, ntar kalau jadi lagu, ya jadi lagu. Kalau enggak, ya enggak. Mereka juga bikin lagu lah semua. Ini, habis ini apa? Enggak, dia bisa-bisa. Nah, habis ini, revnya gimana? Enggak usah. Kira, kejam aja kita rekam. Gimana, ntar kalau jadi lagu. Ya, kemudian, bikin lagu di sana. Nah, terus, sebenarnya itu enggak terlalu penting. Cuman, ya, pengalaman waktu itu bekerja dengan mereka, itu, yang paling penting waktu bikin lagu itu, sebenarnya, itu yang saya cukup kecewa. Dan, itu saya keluhkan ke Mas Ali Hudi. Mereka enggak bisa main musik tarling. Padahal itu musik sana. Musik lokal sana. Dan, ketika diajak bikin lagu, ya aku ingin bikin lagu tarling. Ayo bikin lagu tarling. Tling itu gimana ya? Kenjrengan ini? Enggak lah, enggak lah. 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 Bukan orang sini. Sampai kemudian. Oh, ya udah. Kita duduk bareng dengerin. Tling di Youtube gitu. Mulai yang tradisional sampai yang modern. Dengerin. 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 Sampai aku beli. Itu di pinggir jalan. PCD yang petri. Dengerin. Dengerin. Itu baru. Dapat. Oh, gini. Neng, 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 neng. Dapat. Nah. Ya. Ya. Mungkin. Karena itu sudah masyarakatnya sangat kota. Ya sebenernya. Dan kemudian. Referensinya juga. Kemudian. Seni kontemporer. Dan musik indi. Jadi. Ya. Enggak ngerti musik daerah. Gitu. Kemudian. Kayak lupa. Ya. Pikiran mungkin. Itu aja sih ya. Soal bikin musik. Lagi itu. Di situ. Itu jadi kayak. Saya. Saya belajar. Masih tarling. Nah. Dan saya. Waktu itu. Dina yang datang ke situ. Untuk mewawancarain mereka. Nah. Dina wawancara sama Mas Yudi. Itu. Saya ikut. Karena. Waktu itu. Mas Yudi. Pengen ketemuannya. Di kolam renang. Bukan. Saya pengen. Renang. Saya ajar renang. Terus pengen lihat. Ulang renang aja. Di sauna. Dan ulang renangnya bagus banget. Maut. Wuh. Kesimak. Hokus banget. Dan. Saat bilang ngobrol. Saya nimbung-nimbung aja sebenernya. Jadi ikut. Numpang. Numpang. Nah. Mas Yudi sendiri juga. Kemudian memang dia. saya tanyakan itu dia kemudian juga sepakat ya sih memang eh dibuat itu kalau diukur keberhasilan itu sebenarnya nggak cocok juga karena ini masyarakatnya memang sudah kayak gini bekerja seperti ini ya tampang guyuk itu sudah ada dan nggak perlu dijelaskan dengan seni papa ya pokoknya ayo ini ini bikin yuk di dokumentasiin pakai HP ini sudah jadi ngedit untuk mudah dilakukan Mas Yudi mengakui itu dan kemudian pertanyaan saya kan kenapa sih bikin ini nah dari Mas Yudi itu dia di waktu itu ada 2003-2004 kalau nggak salah itu memang terjadi rusuhan misalnya, terkacau lah, terkacau misalnya, komunik, tidak banyak penjarahan, segala macam terkacau, terus Mas Yudi waktu itu tinggal di Bandung diundang-undang sama keluarganya untuk ayo pulang ini ada masalah kita bantuan menyesayang, segala macam saya pulang dan itu dia membantu keluarganya dan kampungnya itu menyelesaikan permasalahan ekonomi, politik di situ dengan dengan seni, dengan kurang-kurang kreatif sih, aku lebih lebih cocoknya ke situ sih, kurang-kurang kreatif gitu mendorong anak-anak mudanya, orang-orang, semua masyarakat gitu menggunakan kurang kreatif untuk memecahkan permasalahan, memecahkan, ya simpul-simpul permasalahan sosial sama, seperti itu dan ya konflik itu selesai dan jantilah 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 wangi, seperti sekarang ini nah itu kemudian sebenarnya yang saya tertarik mengundang Mas Yudi sebenarnya tidak sebagai seniman perupaan, tapi sebagai orang yang mampu menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan proyek-proyek kreatif bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan jabat gitu bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan tentara, dengan siapapun di sana reman, reman, itu yang saya ingin saya saya undang untuk bekerja dengan seniman-seniman bienal yang lain untuk, ayo kita begini apa nih sebenarnya seperti itu dan itu juga ingin menantang dia kalau dia menantang Ismail berkarya kok di kota di desa dong nah ini dia saya tantang berkarya kok di desa kota dong gak berani dan ini Jogja bukan Jakarta ini Jogja dan ini Bienal artinya maksudnya Bienal artinya ini acara kegiatan seni dan banyak loh seniman di Jogja jadi buat dia suka waduh banyak seniman reman ini biasa tentara biasa seniman nih bro kadang seniman itu menakutkan dan memang banyak cerimis banyak gosip banyak semacam trik-triknya dan itu yang dia saya butuh waktu satu untuk menuju sampai ya membujuknya itu sampai emas itu gak perlu bikin karya gak harus bikin karya emas itu cukup hampir menyumbangkan pemikiran strategi dan apa yang emas punya gak harus bikin karya seperti itu sebenarnya karena itu yang saya butuhkan tapi emang kemudian karena banyak yang bikin karya harus dia terboda juga bikin karya gitu dan ya dan kemudian juga bekerja sendirian itu sesuatu sebenarnya kalau di Jatulangi dan semua kolektif dimanapun kita keluar dari kolektifmu itu itu sesuatu minor track itu covernya kan keluar dari kumpulan gitu itu itu yang pengen saya cobain di Jatulangi dan gak terlalu berhasil karena memang seharusnya dia gak bikin karya itu sih mungkin cerita saya bilang Jatulangi dan benar saya dengan mereka terima kasih om mau dilanjut sebelum ditanggapi oke oke jadi saya dari luar Jatulangi yang tidak menggunakan Jatulangi saya menggunakan melakukan pembacaan itu dari karya-karya Isma yang ada di S.H.S.B lalu ceritanya Isma ceritanya H.B ceritanya H.B lalu saya sih melihat pas pertama datang kesini aku kaget ini apaan ya gimana ya cara mengurangkainya apa sih yang tersisa di benak saya tuh sampai nyitanya sampai 2 hari udah cukup diskusi juga itu adalah usaha Isma untuk semacam membangun hitos atau mencerita dan juga membagikan cerita tentang ikatan masyarakat Jatulangi dengan tanah nah wujud ikatannya ini cukup menarik kalau menurut saya karena yang selalu selama ini saya kenal ikatan manusia dengan tanah itu paling kuat saya lihat pada sektor pertanian itu tentang sekali dan kalau di Jatulangi itu malah industri ini ini kayak apa jadinya itu kan pertanian-pertanian apa itu lalu juga yang saya lihat adalah dari karya yang ada disini kenapa kemudian saya bilang tentang menurut itu ada kayak teks itu yang bahasa Sunda yang saya juga ngerti dengan sekilas-sekilas itu ada 3 kata kunci disana yang penting tentang bagaimana mereka menyikapi tanah yaitu asah, asih, dan asuh ini ini kemudian menarik saya apa untuk membentuk satu pertanian yang lain karena ikatan dengan tanah yang mereka lakukan adalah dengan membuat gentai yang mana kemudian mereka mengambil tanah itu dan dijualkan kepada orang lain ini kayak pikiran bodoh aja sih ini gimana dong kalau tanah sudah diambil terus biaya mana berarti kan ada masa tanah yang berkurang bagaimana revitalisasinya kalau di pertanian itu jelas revitalisasinya adalah unsur hara yang berkurang yang kita lihat di masuk tanah dan misalnya mereka adalah yang mengambil tanah tapi kalau ini masalah tanahnya lalu hal yang lain adalah tentang pembakaran itu juga pembakaran yang mereka lakukan itu juga masih menggunakan sumber daya kayu itu juga jadi sebenarnya sih kalau soal pembunuhan kayu kan nantinya juga bisa dialihkan ketika kayu diambil nanti ada orang yang mengandung lagi so it must be seperti itu nah masuk ke ruangan yang ini adalah saya membaca tentang usaha penelitian yang dilakukan untuk inovasi-inovasi atas produkan terikutnya tidak menjadi tenteng mungkin peralatan mahal itu juga pada dunia yang dilakukan menarik dengan alat musim itu lalu saya sendiri dari itu semua saya merasa ada satu yang hilang dari sana saya kehilangan alasan selain selain saya membaca bahwa ikatan mereka dengan anak itu sangat kuat dan sudah terlalu 110 tahun satu abad itu sangat kuat sekali yang tersisa dalam dalam apa tentang itu di pameran ini adalah bahwa mereka memiliki ikatan yang kuat itu saja mengapa mereka berikatan yang kuat saya sudah bisa tahu pasti terus inovasi-inovasi yang mereka lakukan dari cerita-cerita yang saya dengar itu itu ada pengaruhnya dari peputar rakyat pembelian yang berhasil di sana ketika industri genteng rumah tangga mendapat kesain dari industri yang berkesan walaupun sebenarnya pangsa pasar mereka itu tidak menurut tapi di sini adalah ada semacam kecemasan atas daya saing dan menurut saya solusi yang mereka ada juga itu menarik dengan oleh kita diversifikasi produk ya pembedaan atau varian produk atas tanah yang dengan tanah nah itu tadi jadi ada hal-hal yang masih saya penasaran itu soal alasan soal alasan atas ikatan yang tanah lalu soal apa itu bagaimana revitalisasi tanah dari masa tanah yang berkeluan dua hal itu yang kemudian menjadi pemikiran saya yang kemudian saya bawa untuk diperdiskusi dengan seorang teman saya nama dan cukup menarik ketika saya diskusikan dengan dia karena basis ilmu pengetahuan yang dia pelajari adalah dan dia melihat bahwa memang ketika usia ikatan itu sudah panjang alasan itu sudah tidak lagi penuh yang tersisa memang tinggal bagaimana mereka merasa yakin dan terus mendugang ikatan itu dan bagaimana mereka menerapkan asal-asal asal asal itu dan saya pikir kemudian jadi terhadir asli ruang ini dari usaha-usaha pilihan yang mereka coba lakukan itu tepatnya Ismail ya 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 itu waktu bacaan saya tentang panggara saya mau membuka sesi tanya-jawab supaya kita tidak waktunya saya punya beberapa waktunya saya membuka sesi tanya-jawab buat bingung semua kembali membangun pertanyaan tanya-jawab bisa menanggapi atau bertanya tidak boleh mungkin menanggapi sebenarnya bukan semungkin ini tanggapannya tidak tentang pengalaman ke mana-mana terutama saya menanggapi rata langeran ini saya ada di sini kita lihat lihat seramah ini saya tinggi jadi saya sedikit dekat dengan karya-karya ini nah tapi mungkin saya pertanyaannya lebih bergeris atau sebagai kuat apakah dalam konteks panggara ini adalah sebagai agen eksportif ini konteksnya tadi import-export karena kalau lihat kurator di sini berarti dia punya tanggung jawab yang besar untuk mengemas produk eksport ini bagaimana kelima di KTM menurut saya nah yang saya tanyakan di sini mungkin di diri sendiri sebagai kurator itu apa apa sebenarnya yang mau di-export dari apakah artist atau artis artis itu karena di sini melihat kalau kita lihat dengan pengalaman- pengalaman di sana itu sangat menarik sangat dalam tidak Tapi itu tidak bisa kita rasakan di ruang ini, di ruang di mana produk eksporasi ditambilkan. Kalau kita buka di sini ke dalam tanah juga tidak ada informasi apa-apa di sini. Kemudian kalau kita melihat dalam artistik mungkin itu atau menampilkan data yang kemudian dilulang menjadi objek di sini juga. Menurut saya tidak bisa menjelaskan lebih. Atau saya juga setuju dengan Allah. Seharusnya kita bisa merasakan pengalaman-pengalaman yang ada di sana di sini ditambilkan tanpa melalui objek-objek lagi. Itu yang menjadi kepalingan saya, terutama kepada Chris sebagai agen eksporasi. Kemudian jika kebijakan itu merujuk pada penjelasan Chris kita tentang eksporasi-nya adalah kemudian menampilkan sisi personal. Sisi personal bagi Ismar. Sebenarnya saya bilangnya, sangat kini juga dibandingkan di sana. Jadi sebetulnya bagaimana tangkapan Chris? Mungkin orang-orang yang di sini yang sangat ingin informasi tidak bisa mengakses estetika yang ditawarkan di sini. Beda dengan Owo, yang lain yang pernah kejatiwani pasti merasakan energinya besar-besar. Pengalaman-pengalaman yang 100 tahun itu yang ditulis di sini. Tapi kalau mungkin orang lain yang seperti saya, atau orang lain yang penuhi kesehatan-kesehatan di sini mungkin tidak bisa. Kalau mungkin orang lain. Langsung saja. Kalau mungkin orang lain. Langsung saja. Ada yang memang memang mitos. Mitos hubungan masyarakat jati wangi sama anak-anak. Ada setahun untuk menjadi jati wangi itu. Sebulan pertama berada di jati wangi, saya punya pengalaman yang mirip sama yang dijelasin Owo tadi. Wah, semuanya bisa dikerjain. Semuanya bisa berlangsung. Bahwa musik adalah alat untuk menghubungkan orang yang lebih mudah. Menghubungkan lebih banyak orang dengan lebih mudah. Mirip sama pengalaman yang lalu. Masih mirip juga sampai ke soal, Biti wangi karim itu ternyata nggak paham. Ternyata nggak bisa. Kalau dari sisi semilupan itu datang berjati wangi, dan membayarkan mereka bikin bintang, konstitusi pertama adalah mereka bisa mengolah keramik. Ekspert gini ceramik. Sekarang bintang kan keramik. Sama itu cara kerjanya. Tapi itu sebenarnya susah banget menemukan orang yang mengolah keramik di jati wangi arus faktornya sekarang. Mungkin awal-awalnya, kemudian saya belajar bahwa awal-awalnya banyak. Yang mengolah keramik yang sekarang karya-karyanya masih kelihatan di studio di Jawa. Tapi kalau yang sekarang berada di Jawa, nggak punya kemampuannya untuk mengolah keramik jadi lebih canggih dari keramiknya semuanya. Nggak ada itu. Terus persis seperti tadi WoW bilang, Wah kalau ketarin ternyata nggak ada yang bisa ya. Sampai ini harus di CD, harus mendengarkan bareng-bareng, sampai akhirnya dapat feel-nya. Karena sebenarnya mungkin kalau tinggal lebih dari tiga hari, di radio masih suka ada darling life. Di dalam compound atau bangunan wilayah menjadi wangi arus faktornya itu, selain rumah ibunya Mas Arief yang juga jadi tempat residensinya, dapur-nya itu terbuka, galerinya, studionya, bekas abrik itu yang punya keluarga yang juga terbuka. Tapi di belakang ada bangunan kecil, itu adalah bangunan radio. Kalau ngomong dalam konteks Jatiwangi Arfaktor, dalam konteks Jatiwangi itu camatan Jatiwangi, desa Jati Sur dan desa-desa lain yang ada di situ. Sebenarnya orang nggak tahu Jav yang telakusin konteks Jatiwangi Arfaktor ini. Orang kalungnya Jav FM, si radio ini. Si radio itu, dari Januari yang kita mulai mengundang beberapa orang untuk kerja dalam konteks radio, sampai terakhir nggak ada program Tahun Nanah yang berhasil untuk kerja sama radio, kecuali karya GKP Rescue yang akhirnya mengundang, yang mengajak orang radio untuk jadi penerang di dalam sandiwara yang mereka bangun. Sebenarnya, buat saya itu semacam kegagalan berkomunikasi sama yang katanya masyarakat vokal dari bangun. Si Jack Raniel yang kesebelahan, yang setiap hari kita bisa dengar musiknya berpunggang, itu ternyata kita nggak berhasil untuk kerja sama mereka. Bahwa kita nggak ada di tengah mereka, kalau kita mengundang banyak orang, gitu-gitu untuk, oke, itu bikin pasti kalau di Kerami. Kerja peras, mulai dari bikin alat, workshop komposisi, segala macam, sampai akhirnya kejadian, 5.000 orang lain di Kerami. Dan itu pengalaman yang lebih wow lagi, kayak motor partir, orang-orang bergerak untuk menunjukkan bintang itu, kayaknya video aja nggak bisa digambarkan pengalaman itu. Tapi itu memang, dia ada, tapi sekaligus berjarak gitu, sama kehidupan sehari-hari. Lu yang adalah pelaku konten pesni konten warna, berada di uang Jack, atau di dalam konstelasi jati wangnya artesannya sendiri. Si mitos yang berusaha dibangun sama Jack, Jack sebagai organisasi secara keseluruhan, juga individu-individu yang ada di dalamnya, itu yang pernah di luar. Di kontestasi lokalnya, mereka sangat berhasil. Bukannya ada juga ribu orang yang datang ke Cerami Musik Festival itu, bahwa selama 100 tahun, sebelumnya benteng diolah sebagai alat tukar uang, dia ya antara lo guru atau lo punya pabrik, pokoknya lo dapat duit dari jualan benteng. Kalau benteng itu bentuknya nggak sempurna, bentuk dipasang di atas, ya misalnya dia dibual dengan sesengah harga, jadi benteng yang buat tembok, atau benteng yang mempunyai rumah, atau benteng buat bakar. Apalah macam-macam lah fungsinya si benteng itu, tapi dia semata nilai tukar uang. Sampai setengah tahun awal 2015 ya, sampai kita rencanakan, oke kita bikin musim benteng jadi warna. Sekarang musimnya dalam kebangunan, tapi setengah tahun awal itu memang sulit sekali menemukan orang yang setiap hari melalui benteng itu, bisa melihat benteng seperti kamu bisa melihat benteng gitu, seperti bagaimana kita menganggap itu keren, jadi pitar elektrik, jadi apa, itu memang... Terus saya pikir ini sebenernya, jadi orang yang faktor ini menjambung bikin rame-rame kan ya, nggak bisa bener-bener membuat orang paham cita-cita mereka nih. Tapi dalam setengah tahun sisanya, kemudian saya juga belajar ya, kalau cita-cita itu bukan untuk ditawarin gini, sales, dua orang, dia setuju, terus dia penjadian. Dia butuh waktu yang sangat panjang untuk bila bisa penjadian. Pas seram di musim festival 11 November, yang saya kumpulin dari hashtag tahun-tahun 2015 itu, adalah anak-anak SMA yang pada selfie di tengah ribuan orang gitu, mereka lagi bayang alat musik dari benteng atau dari tanah, dan mereka dengan polos di captionnya nulis, mereka nggak tahu mereka lagi ngapain, yang penting mereka bisa selfie aja rame-rame. Saya kumpulin sekitar 10 dari hashtag tahun-tahun. Maksudnya ada orang selfie, hashtagnya bener, makanya saya bisa lihat karena hashtagnya bener, sama apa hashtag yang kita pakai, tapi dia sebenernya nggak tahu dia ngapain. Saya membayangkan mungkin kalau pusat penelitian budaya tanah ini paling berjalan di dalam konteks da, 20 tahun lagi dia punya cerita yang bisa disebaring ke orang. Dari SMA gue udah main musik tanah loh. Kalau Kanya Tera tiba-tiba jadi hiti one house, tiba-tiba jadi slang atau apa gitu, dia sebagai warga Jatiwangi, dia akan bisa punya kebanggaan itu. Sebelum orang tahu Kanya Tera, gue udah main di konsernya mereka. Nah itu satu pelajaran yang paling luar biasa dari Jatwangi, Arktetory sepanjang 2012 yang saya pelajari. Ini tuh fiksi ya, kalau buat perlupa sebenernya berhayal aja dia membangun si pusat penelitian budaya tanah ini, terus dia menata dengan bagus di ruang pamer, selesai. Selama kita bisa membicarakan itu jadi pengalaman yang menarik di ruang pamer, karena selesai. Tapi, bahwa dia punya aspek yang semacam berkelindang gitu antara kenyataan hidup warga Jatiwangi sama cita-cita individu atau cita-cita kolektif hijau. Itu tuh sebenernya selalu, dia beriringan kadang-kadang ketemu, kadang-kadang kelabrakan, tapi selalu berjalan bersama. si mimpi-mimpi, ya kayak Mas Arief Ibi pulang, terus dia membangun Jawa, dia membecahkan masalah sebenernya, jadi ingin bertanya juga, masalah apa gitu yang dipecahkan? Masalah apa yang dipecahkan? Yang paling menarik dan paling nyata dari Jawa adalah, kalaupun yang datang ke Jatiwangi itu seniman yang diri karya jelek, dan orang akhirnya gak datang ke festival, performa, setelah apapun yang dikerjaikan si seniman itu, senimannya pergi, tapi Jatiwangi Aspektornya tetap di sana untuk menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Karena itu dia punya kesempatan untuk membuat yang tadinya fiksi itu jadi kenyataan. Kalau awalnya misalnya ngomong sama Ismail, si bakar berjamaah yang direpresentasikan Ismail dengan cara ini, ada peralik yang dibakar, ada yang dibakar, ada apinya, ada kotor penggal dari si yang di pamar itu berbicara, itu cuma sepenggal dari kenyataan bahwa dia berbakar berjamaah itu benar-benar terjadi. Memang mengalaminya sih gak se-epik membayangkannya ya, maksudnya sih mengalami si bakar berjamaah itu, kan gini aja ya, ini tidak seseru ketika kita membayangkan, ini tiga tahun sekali, kalau dibikin bakar berjamaah, karena ada orang yang bikin hal musiknya sendiri, rombongan dateng ke pamit buken, terus dia, bahwa kecuri itu taruh, ya masih gak lebih epic dibayangin daripada dialami sih, pada tahap sekarang ini. Saya juga sebenarnya dalam posisi mencari praktek-praktek yang kayak gini, mengatakan itu mengatakan, atau saya suka menyebutnya sebagai sunu peristiwa, atau sunu kejadian. Gimana sih cara kita bisa menawarkan itu ke orang lain, ke pugil seni lah, sebuah aja yang, kalau dia masih mau sebut seni, gimana cara kita berbagi pengalaman itu sama pugil seni, kalau sama seni-seni yang sejenis gitu, yang entah dia di kota, sebenarnya ukurannya selalu cita-citanya si seniman itu sendiri ya, misalnya membayarkan, misalnya proyek bekerja sama tetangganya, eh, seharusnya 10 rumah dari sini, gimana cara mengukur berhasilannya ya, tetangganya beneran tahu proyek itu beneran berarti beneran paham, cara mengukurnya cuma itu, tapi maksudnya cara mengukurnya cuma itu, berarti dia gak bisa dipindahin di dalam konteks lain, berarti dia gak bisa dibagi kepada orang lain, si ekspor-impor ini, sebenarnya upaya mencari itu, upaya mencari, kalau dia dipindah ke dalam konteks yang beda sama sekali, sebagai sesuatu yang ditata di dalam ruang paman, yang di dalam sana petugini, bisa gak sih orang dapet sesuatu dari situ, atau kalau, maksudnya gak harus dapet pengalaman di Bowo, atau dapet pengalaman di Open, tapi apa sih yang bisa orang dapet dari, dia ditata sebagai Altefa? Pertanyaan? kalau Umar melihatnya, pameran ini gak terlalu dapet apa-apa, karena menang, melihatnya dari sudut, dari konteks seni rupa, dan pameran seni rupa yang normalis, kemudian dihadapkan oleh cerita, bahwa, bahwa, ini akan seperti lebih menarik, jika ini bentuknya peristiwa, kemudian dalam bentuk, objekis seperti itu, dan dia kemudian gak dapet apa-apa. tapi, kalau Open kan melihatnya, dari sudut pandang yang lain, dia malah dapet sesuatu. Jadi, artinya memang, cara kita menonton pameran seni rupa itu, yang harus diubah. Jadi, gak bisa, gak bisa itu di, di bebankan, atau didudukan kepada seniman, pembuat pameran itu sendiri sih. Karena, yakin, orang-orang yang lain, punya, pandangan yang berbeda, terhadap pameran ini, pameran Ismail. Itu sih menurutku, karena, artinya, Open itu dapet sesuatu ya, justru itu suatu dua hal, tapi itu sangat esensial sekali, untuk dilakukan di musim tempat, di sana. Itu sangat esensial sekali, dua hal itu tadi. Karena, gak, gak, ini asumsi, asumsi, singkat aja ya, ini memang, apa yang dilakukan, job di sana, itu memang, bikin asik-asik, atau suatu yang seru, dengan proyek, yang saya sebut, proyek kreatif, satu yang seru, untuk dilakukan. Dan itu, orang, apapun lah, pun mereka paham, atau tidak, kemudian yang dapet ya, orang seru aja di sana. Nah, kalau, juga, punya proyek yang, menjawab, atau melakukan, dua hal, yang disampaikan di OPE, itu tadi. Mungkin masih akan, beda, itu suatu hal yang sangat esensial, kamu mengeruk tanah, dibuat apalah, yang seru. Tapi, bagaimana tanah ini, biar bisa ada tanahnya lagi. Bagaimana tanah ini, terus ada. Itu, perlu di, ini ya, gak, gak terserah sih, tapi, itu penting sekali, untuk dipikirkan, atau dilakukan. Setidaknya, dipikirkan lah di sana. Hanya, seni. Karena itu, akan menopang, seni, yang akan dilakukan, di kemudian hari. Pembakaran itu ya, maksudnya, banyak hal ya. Itu, efek-efeknya, seperti itu. Satu hal yang diri, itu kan di luar seni. Itu, misalnya, kemudian, tentang lingkungan hidup, atau, hal-hal seperti itu. Ada aspek hidup juga ya, sebenarnya, maksudnya, lebih banyak, waktu yang, dia, misalnya, jadi wali, akhirnya, itu mencari, kayak, hmm, ada berapa sih, pemimpinan yang masih ada sekarang? Maksudnya, mencari data-data awal. Walaupun, sebenarnya, saya perhatikan juga, data-data ini, fungsinya apa, buat seniman. Tapi, sebagai, sebagai, yang pengen bekerja, dalam konteks, sejati-jati, akutektor ini, lihat, saya ingin tahu aja, itu data-data awal. Tapi, sebalik mencari itu, dan sebenarnya, lewat projeknya, itu banyak, menemukan, lokal wisdom. Maksudnya, semacam, kesepakatan, atau, yang sekarang, cuma jadi kayak, kayak, sesuatu yang diikuti, atau dihidupi aja, gitu. Yang, bahkan, sebelum Indonesia jadi, negara Indonesia, dia sudah, ada. Kayak, dulu, kalau lo, kalau lo mau ngambil tanam, untuk dihidupi tank, kan lo pasti ngambil dari tanah sekitar lo, lo pasti ngambil dari sawah, yang ada di sekitar lo. Ya lo boleh ngambil sebanyak yang lo mau, tapi, sawah itu, harus tetep bisa ditanami, ketika dia akan, ketik-ketiknya masak taram tiba. Nah, berarti kan, sebenarnya, lo gak bisa ngambil sebanyak itu, karena tanam kompos itu, paling dalam 100 meter. Jadi, lo gak bisa menggari lebih dalam dari itu. Kemudian ya, musim hujan, tanah akan dibawa dari atas, dari dius, segala macam, dia otomatis akan balik. Nah, saya gak tau apakah semua desa punya peraturan itu, tapi paling gak jadi surah, punya peraturan, orang tuh boleh menggari, manual, gak boleh pakai beko, di wilayah jadi surah. Berarti kan, paling dalam, bisa digari 40% itu, kalau pakai tangan. Maksudnya, yang pedigree itu tuh banyak ya, terkait benteng, terkait benteng itu banyak. cerita-cerita kayak gitu, yang memang, sama-sama, biasa Ayah, Isma, hampir semua, yang ada bijak, mendorong musim hujan, untuk mengumpulkan cerita-cerita ini seperti itu. Maksudnya, orang dulu, hanya mau hidupi aja, karena kakak bapaknya gini, karena kakaknya gini, yang punya perusahaan hujan, tapi, sekarang, sebenarnya, ketika sudah menjadi negara, harusnya bisa jadi regulasi kan. Ehm, ya lu bisa melalui seberapa. Bisa pakai desa, atau jadi kegiatan desa. Iya, setelah dia menjadi negara, ya pokoknya, dia bisa jadi regulasi desa, dia bisa jadi regulasi gelayan. Maksudnya, ada, dengan cerita itu, ada. rata itu. Gila enggak sih, mau menarik kasih mungkin, Kenapa saja saja, sama, sama. Nah, sepertinya, itu juga sih seratu, lebih sahaja, apa yang kita, juga, bikin, satu-satu, yang kemudian, yang memaham kerja ini, saya mau, Terima kasih. 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 yang benteng online dan dia sebenernya untung dari itu orang gak percayain karena mungkin karena gak bisa dipegang karena toponya gak keliatan tapi pokoknya dia kan gak dapat bekerja dari situ yang jelas gak dari JJCB lah dia dapat bekerja tapi buat dia itu jadi jawaban yang paling mudah untuk menjadi dirinya sendiri misalnya dia bikin sekolah yang sama waktu itu Sanda yang pernah gue dia bikin kayak kelas bahasa ibu ke pendidikan alternatif gitu lah ya buat sebenarnya buat anaknya sama tetangganya sama temen-temen anaknya karena dia gak bisa cuman beridik anaknya dia juga harus beridik di rumahnya supaya ya untuk membayar kan membesarkan anak kan juga sehingga mungkin anaknya top ada di rumah dia juga itu dia bikin Sanda ada di seluruh macem-macem lah yang dia bikin ya kemudian dia gak punya jawaban kalo ditanya untuk sebenarnya kerjanya apa jadi si jawaban buat seniman tuh membuat pertanyaan itu gak berlanjut lagi maksudnya mungkin gak penting buat dia beneran jadi seniman sebagai profesi tapi di KTPnya itu yang di luar dari satu orang ini perkerjaannya terusannya apa gak? oh iya tuh saya belum tau ada profesi seniman itu biar sewasa tapi ada nomor tiga enam terus ini mati tadi gak berganti tapi tukang batu juga ada tuh ada oh ketak sembilan jadi bila jadi profesi seniman kemudian jadi profesi baru jadi wangi itu gak sih? yang lucu kan nih ben survei-nya Pak Delio jadi Kepala Desa dan apa namanya cita-citanya anak kecil gitu gak ada yang bisa jadi petani dari semua SD yang jadi surat tapi paling gak ada satu yang bisa jadi disini man soal ini sebenernya aku cukup menarik dengan branding dan nama-nama event, nama acara gitu tuh aku menarik lu ini Oh, oh, ya ini kayak tadi, apa namanya, bakar berjamaah, atau apalah gitu, karena itu populis juga untuk sekarang di kota ya, kayak gitu-gitu, nama-nama kayak gitu, apa, caca, apa namanya, caca-ca, yang sekarang lah di Jakarta, gimana gitu, tapi di sana ya muncul kayak gitu, memang kondisinya kayak gitu tuh udah kok, di sana, maksudnya kamu lihat di sana, kondisi lingkungannya kayak gitu, tapi memang casing, apa, kini-nya, aku gak pernah bahasannya ya, tampilannya gitu, untuk publikasi, untuk nama, untuk semuanya memang, ya menarik lah buat ini. Oh, ya, aku bisa di design, di judul, ini soal trending lah. Itu mungkin Ismail ya, pengaruhnya Ismail lebih gila. Itu dari Banyu. Saya, saya gak terlalu tahu teman-teman yang baik, Gori itu, anak lokal sana, tapi ya, anak lokal sana, ya, di sana. Terus, ini orang kota, ini nih, ini dia bisa jawab, ini nih, desain-desain yang bertanggung jawab, dia nama Gori. Gori itu, anaknya cukup, apa ya, punya keinginan tahu yang sangat besar, terhadap, katakan, budaya-budaya yang indis, ya. Entah itu, musik, desain, atau, ya, seperti itu, dia tuh sangat kurius, anaknya. Dia tuh banyak menghabiskan waktu di warnax, gitu. Mencari tahu, ya, kalau aku datang ke sana, dia juga bilang, aku tuh mengikuti, ya. Misalnya itu, dari tahun 2007, ya, kayak gitu. Ya, dia memang sangat kurius dengan, apa ya, budaya-budaya indi, ya, tadi ya. Gaya-gayanya, budaya, apa lah, subkultur, anak muda yang mengadopsi subkultur dari barat, itu lah. Bukan, entah itu punk, metal, indie-pop, ya, itu tuh si Gori sama si orang ini, itu sangat, apa ya, mengikuti, gitu. Jadi, ya, pelajaran dari situ, aku nggak tahu apakah itu juga ada pengaruh dari karakter modern dari masyarakat sana. dan kemudian kemudian dari masyarakat.